Ada kata dibawahnya Arti aslinya adalah Bergaulah dengan mereka Tapi yang dimaksud bukan sebatas itu saja Bahkan berhubungan intimlah Dengan mereka disini Bahasa Al-Quran menyebut Dengan kata Seperti yang tadi Ada Bukan langsung Dengan kejimanya Nah ini diindahan diindahan dalam Al-Quran Meskipun para ulama Ulama tafsir yang lainnya Berbeda Berbeda Di Inayah Dalam Al-Quran Kemudian secara kesimpulannya Inayah dibagi Jadi tiga Yang kedua Yang ketiga Anisbah Anisbah dibagi dua Ada Inayah Dan ada Mudah-mudahan Ada Ada berkanya Sesuatu pada Saya Dan Masukannya Bapak Dukun Dan Bapak 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 Sumpah dokter Atau Lanjut Siap Saya share screen dulu ya Sudah terlihat layarnya Sudah terlihat Udah deh Atau Kelihatan Kelihatan besar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak dokter Yodan dan Pak dokter Edi yang telah memberikan Leputnya kepada saya Untuk disini sama-sama berdiskusi Mengenai Kalan bukobari Jadi setiap dirinya Dalam pertanyaan Maaf Sebenarnya apabila Bukan salah Dan Materi yang saya Kiriti Ini Kurang baik Dan jadi Boleh Dikritik dan saran Dan juga Boleh dikomentari Supaya Bisa menjadi lebih baik Sebelumnya Kita akan Masukin Dalam Kalan bukobari Yang pertama Kalan bukobari ini Adalah termasuk Dalam Balagutur Ma'ani Nah Dalam pembahasan Kalan bukobari ini Penulis Saya akan Menuangkan Dalam Tulisan Termasuk Dalam Balagutur Ma'ani Nah Balagutur Ma'ani Ini merupakan Bentuk jama Dari kata Makna Yang secara leksibel Berarti Maksud Arti Atau Makna Nah Merupakan Ma'ani Merupakan Salah satu cabang Tadinya dalam Balagut Sedangkan Makna Merupakan Bahasan Dalam Ilmu Sumatih Atau Dilalang Nah Secara terminologi Ilmu Ma'ani Adalah Ilmu Yang Dipelajari Hal Iqbal Lakukan Bahasa Arab Yang Dihunggapkan Berdasarkan Kesesuaianya Dengan Semua Sisi Yang Melimitinya Nah Pada Di sini Kita akan Mengenai Kalam Kobari Nah Pengertian Dalah dan Penjelis Kalam Kobari Terbagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Kita masuk ke Memang Di Kalam Kobari Kalam Kobari Ini Menurut Suara Matar Balago Adalah Suatu Kalam Yang Benaran Dalam Dalam Jika Sesuai Dengan Keadaan Maka Kalam Adalah Kebenaran Tetapi Jika Kalam Tidak Sesuai Dengan Kenyata Maka Selanjutnya Macam-macam Kalam Kobari Pertama Dalam Kobari Tidak 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 Khabar 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 Dalam Kobari Yaitu Padahal Surat Khabar Yang Berhenti Wazanah Minta Maksur Al-Dima Al-Sat Jaja Kalimat Di Atas Tidak Makan Kobari Karena Tidak Dapat Bukit Selanjutnya Kita Langsung Ke Kobari 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 Disampaikan Dikak Khabar Prabu Terhadap Yang Disampaikan Jadi Yang Diterpastikan Dalam Pengetahuan Tersebut Dengan Demikian Maka Kalam Disampaikan Dengan Taukit Agar Kota Yakin Dan Berganti Dengan Penyakinan Contohnya Itu Dapat Dalam Khabar Ayat 12 Yaitu Dan Disini Pada Kalimat Tersebut Dikatakan Sebagai Kalam Kobar Sebab Karena Terdapat Satu Khabar 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 Selanjutnya Kita Masuk Khabar 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 Ayat di atas dikatakan sebagai alam kobarikari karena mempunyai waw kuruf Tauqin yaitu Namun tidak, waw kuruf Tauqin maka kita akan mempunyai pelajian dari alam kobarikari Di sini, pengertian dari Tauqin, jalan teknologi terasal dari kata Tauqin yaitu menguatkan sesuatu Sedangkan menulis istilah Tauqin yaitu atas biopro biolili intimal Yang artinya adalah lakuan yang menunjukkan, yang menghilangkan pengertian intimal Jadi, penggunaan dari Tauqin atau Tauqin adalah menguatkan bernyataan Untuk menyakitkan pendengar Nah, dalam pengertian lain disebutkan bahwa Tauqin adalah pengulangan suatu lakuan Yang bertujuan untuk mengetahukan persalahan atau perusahaan yang diulang pada hati pendengar Nah, kesimpulan dari pengertian Tauqin itu adalah bahwa menguatkan dari Tauqin atau Tauqin adalah untuk menguatkan Pernyataan yang disampaikan oleh Tauqin atau pembicara kepada kota-kota kelima Nah, ada waktu Tauqin itu menurut arti ada sebuah Tauqin yang akan disebutkan Yang pertama kita akan membahas huruf inna Inna ini berfungsi untuk menasokkan isi dan merupakan koban Dan menambahkan huruf inna sama dengan pengulangan kalimat dua kali Contohnya seperti Inna hayata jihad Tadi itu bisa diulang dua kali seperti itu Contoh kalimat menggunakan huruf Tauqin Inna seperti dalam Al-Quran Ya ayuhana suhinna wa'adallah lihaq Yang artinya wahai manusia sebenarnya jari-jari Allah itu pasti Nah, padanya di atas terhadap huruf inna yang berfungsi untuk menambahkan kalimat Tersebut Terus selanjutnya Yang nomor dua adalah Huruf al-iqtida Huruf al-iqtida ini adalah Huruf Tauqin yang masuk kepada kota-kota Dan bisa masuk ke dalam kota-kota Nah, contoh kalimatnya menggunakan huruf Tauqin adalah Inna rupi lasami yawku Yang artinya sesungguhnya Tuhanku benar-benar mahal mendengarkan kota-kota Pada ayat di atas terhadap huruf Lam al-iqtida Yaitu pada kata asami lesa Ya, lasami yawku Ini kata lasami yawku Yang berfungsi untuk menguatkan kalimat tersebut Selanjutnya Ada am asyartiyah Nah, disini am asyartiyah ini adalah Syatun atau Tauqin Nah, fungsi dari huruf am asyartiyah ini adalah Pada kalam adalah mempunyai ketahuan Tauqin dan memuatkannya Nah, contoh ayat al-iqtida yang menggunakan huruf Tauqin adalah Yang artinya Ada pun orang-orang yang beriman Maka mereka yakin bahwa perempuan itu benar dari Nah, disitu ada kata Kata Pak Amma Nah, disini ada Pak Amma itu adalah Ada wadud Ada wadud takitnya Yaitu Amma syafiyah pada kata Pak Amma Pak Amma Yang berfungsi untuk menguatkan kalimat Yang keempat Nah, sini adalah huruf yang khusus Ada pada pikir kutori dan untuk masa yang akan datang Nah, huruf sini ini Jika masuk ke dalam perkuatan yang dicintai atau diperci Ia berfungsi untuk memberikan kepastian Dengan kata lain berfungsi untuk berjanji Memaksanakan perkuatan tersebut Nah, contoh ayat al-Furan Yang terdapat Ada wadud takit huruf sini yaitu Sayosulana Orang da talahat Itu yang artinya Kelakian akan masuk ke dalam api Nah, pada ayat tersebut Terdapat huruf sin Yang termasuk ke dalam fiil muzori Pada kata sayosulana Jadi, kata yosulana itu Diawali dengan huruf sin Yang berfungsi untuk menghormatkan kalimat Yang terakhirnya Ada kod Kod ini adalah Huruf yang fungsinya Mengastikan Atau mentaukirkan Ketika bersambung dengan fiil madi Jadi, disini Ada ayat Kod aflaha wubid mun Jadi, al-kod apa Artinya sungguh beruntung ke orang-orang yang beriman Disini terdapat kod Ada kod Atau huruf kod Yang bersambung dengan fiil madi Aflaha Dan berfungsi untuk menghormatkan kalimat Selanjutnya ada Gol mir Gol mir aw초 Gol mir awelfasil Yaitu Kurup biasa Gol mir uoh charging Und Klemi breaking Contoh ayat ndiryat yang terdapat Gol mir awelfasil adalah Pada kalimat di atas terdapat Uruf Faslodomir Fungsi untuk menguatkan kalimat Selanjutnya ada Al-Qasem Al-Qasem dalam Uruf Sumpah yaitu seperti Al-Bah, Waw, dan Tak Uruf-Uluf ini masuk ke dalam Uruf Sampih Uruf Sumpah atasnya Contoh dalam Al-Quran itu Pada surat Al-Asr ayat 1 Wal-Asr yang artinya debi masa Pada ayat ini Terdapat salah satu kurang pasal yaitu Waw yang berfungsi untuk Menguatkan kalimat tersebut Selanjutnya ada Nuntauqin Nuntauqin ini ada dua yaitu Nuntauqin Sampihila dan Nuntauqin Sampihpa Nah disini keduanya Masuk ke dalam Uruf Faslodomir Dengan syarat dan bisa juga Masuk ke dalam Al-Quran Contoh pun Nuntauqin Sampihila Yang artinya adalah Dan perpiharlah diriku dari sisa Sisaan yang tidak Khusus menipu orang-orang yang Goliang saja diantara Nah pada ayat di atas Terdapat pun Nuntauqin atau Sampihila Contoh dari Nuntauqin Sampihpa Yaitu La Taksalan Nah La Taksalan itu Jangan sekaligat malas Nah itu Dapat Nuntauqin Sampihpa Yang Yang termasuk adalah Nun yang terhormat Yang berfungsi untuk Menguatkan larangan pada Kalimat tersebut Sembilan ada Fafiful Zaida Atau Fafiful Zaida Yaitu Ada Ada Tiga ya Ada In Yaitu Contohnya adalah Janganlah kamu Lakukan ketidakadilan Nah Asal kalimat tersebut adalah Memkobir atau kalimat Ketika buruk In masuk ke dalam kalimat Nampak Khususnya adalah Memangkan larangan pada kalimat tersebut Yang kedua ada In Ya Maktuhah Dengan Nuntauqin Yaitu menambah tauqin pada kalimat Contoh dalam suratnya Yaitu Yang artinya Maka ketika telah tiba Membawa kabar gembira itu Maka Diusapkannya baju hidup Wadahnya Yang terakhir adalah Ada Kita melakukan Untuk mentauqinkan Kalam Dan Ini banyak ditemui dalam Al-Quran Syair dan perkataan Contohnya Fa'imma Tasquafan Nafum Filharbi Nah Yang artinya Maka jika engkau Mengkoli mereka Dalam peperangan Nah Asal kalimat Tersebut adalah Fa'imma Sakof Sakofaum Adalah Buruk Syaf Ma Adalah buruk Zaidah Untuk mentauqin kalimat tersebut Yang terakhir adalah Ahfutanbi Atau Yang ada Dua Ada beberapa Dua Yang pertama adalah Kur'ala Yang ditambahkan Untuk mentauqinkan kalimat setelahnya Contohnya Ingatlah Wali-wali Allah itu Tidak ada rasa takut Bagi mereka Dan mereka Tidak Yang kedua adalah Amma Amma Adalah Buruk Istintah Ia sama seperti Buruk Allah Untuk mentauqin Atau Masalahnya Ia juga banyak terletak Sebelum Kosam Untuk mengingatkan Pendengar pada kalimat Yang akan disampaikan Contoh Amma Zaidun Poiman Lihatlah Zaidun Sedang berdiri Nah Kita Tujuan Malam Kabari Nah Disini ada Tujuannya Ada dua Yang pertama Dalam Faidat Lohabar Yang Faidat Lohabar Menyampaikan Suatu informasi Kepada Mukhopal Penariman Dimana Informasi Tersebut Sama sekali Belum Diketahuti Oleh Mukhopal Artinya Informasi Yang disampaikan Si Mutabalin Di luar Penetakuan Si Mutabalin Dengan Kondisi Seperti ini Maka Si Mutabalin Selalu Selaku Membawa Informasi Dia Ditu Menyampaikan Dengan Benar Selama Si Mukhopal Belum Dapat dalam Surat Al-Bukhidun Ayat 12 Ayat 13 Yang Berbunyi Selanjutnya Ada juga Yang kedua Adalah Selanjutnya Dari Lohabar Lohabar Adalah Lazim Faidah Lazim Faidah Ini adalah Menyampaikan Suatu Informasi Kepada Mukhopal Bahwa Mutabalin Juga Terah Mengetah Informasi Yang Disampaikannya Artinya Informasi Disampaikan Si Mutabalin Sama Sekali Untuk Bertujuan Mempertahui Yang Diinformasikan Melainkan Si Mukhopal Sudah Mengetahuinya Melainkan Hanya Untuk Menginformasikan Kepada Mukhopal Bahwa Mutabalin Mengetahui Informasi Tersebut Contoh Dalam Al-Qur'annya Surat Mu Ayat 47 Yang Berbunyi Pola 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 Kalam Al-Qobar Seperti Lazimul Faidah Pada Untuk Ungkapan Sumpah Kujian Nah Celakan Ataupun Teguran Tujuan-tujuan Terdapat Dalam Al-Qur'an Surat Mariam Ayat Empat Yang Berbunyi Selanjutnya Ada Istirham Ada Atau Isti Meminta Belaskasih Contohnya Itu Ada Dalam Al-Qur'an Al-Qur'an Ayat 24 Selanjutnya Ada Menunjukkan Suatu Kenisnaan Atau Kesedihan Contohnya Dalam Al-Qur'an Al-Imran Ayat 36 Yang Berbunyi Selanjutnya Ada Juga Al-Mada Yaitu Memuji Al-Haddu Al-Hajj Atau Memotivasi Al-Fakhr Atau Membanggakan Atau Zir Mungkin Cukup Sekian Diskusi Pada Hari ini Yang saya Sampaikan Mohon Apabila Banyak Kesalahannya Mohon Dikoneksi Dari Pak Dokter Dan Juga Dari Teman-teman Semuanya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Terima kasih atas Waktunya Untuk materi Pertama Kalau Memperhatikan Dari Kini Sepertinya Lebih pas Kalau menafsirkan Kata Aulamastub Nisa Itu Dengan Kini Mas Disitu Menyentuh Tetapi Dalam artian Seperti Pendapat Ibu Abbas Terpikirkan Berarti Ini Kinaya Itu Sudah Bahasa Yang Bagus Dalam Quran Sama-sama Ibu Abbas Mengatakan Aulamastub Nisa Itu Adalah Al-Jimah Sama Dengan Tadi Wala Tuba Syirukun Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Tadi Ada Kata Apa Fungsi Daripada Majjah Daripada Kinaya Itu Adalah Sebagai Ringkasan Bukankah Nanti Ringkasan Itu Ada Di Al-Hadbu Bukan Di Wilayah Kinaya Mohon Untuk Penjelasan Yang Pak Ilam Tafalo Yang Halaman Berapa Itu Barangkali Pertanyaannya Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung Jawab Pertanyaan Selanjutnya Kayaknya Oh Ya Mengapa Saya Ajar Ada Ada Korelasinya Dengan Yang Ditanyakan Oleh Ustaz Wadjajah Nah Tapi Saya Lebih Peragam Atau Persepsi Para Ulama Terkait Lafad Dalam Al-Had Kalau Lihat Dari Contoh Yang Diberikan Oleh Tadi Ustaz Wadjajah Itu Lebih Apa Lebih Cenderung Bahwa Lafad Lafad Kinayah Itu Bahwa Di dalam Al-Quran Itu Kinayah Itu Hanya Satu Versi Artinya Ketika Sesuai Dengan Definisi Atau Ragam Kinayah Maka Itu Diartikan Secara Kinayah Bukan Tasri Nah Tapi Ketika Kita Lihat Di Dalam Hadis Apa Al-Muslimu Mancang 5-6 Menjadi Al-Muslimu Itu Teman-teman Mau Dik Ketika Hadis Itu Kalau Dimaknai Apa Secara Kinayah Berarti Maknanya Jangan Menyakiti Orang Lain Kalau Dimaknai Secara Sore Berarti Tangan Dan Lisan Kita Itu Jangan Tangan Jangan Menyakiti Orang Lain Maksudnya Jangan Curang Jangan Jolim Dan Lisan Pun Jangan Apa Jangan Menyakiti Juga Sama Lebih Dari Kalau Dia Maksudnya Al-Muslimu Itu Bahwa Kinayah Bagi Keislaman Seseorang Derajat Keislaman Seseorang Itu Akan Rendah Dengan Berkatan Bekot Dan Bertindak Tangannya Kasar Nah Itu Nah Pertanyaannya Apakah Para Ulama Ini Sepakat Bahwa Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Al-Quran Kinayah Yang Menurut Semua Ulama Itu Adalah Kinayah Tidak Boleh Dimaknai Dengan Sorry Nah Kalau Memang Menurut Maksudnya Ulama Ahli Bahasa Ya Soalnya Kalau Ahli Fikir Kan Beda Tadi Ustadi Iwan Mengatakan Perkataan Iblabas Sementara Yang Lain Benafat Imam Syafi'i Ya Beda Lagi Nah Itu Bagaimana Menurut Pemateri Apakah Memang Kinayah Memang Ada Yang Memang Maksudnya Dan Memang Maksudnya Itu Saja Terima kasih Ijin Terima kasih Ya Baik Tidak Masih Tapi Tadi Sebetulnya Pertanyaannya Hampir Beririsan Pertanyaan Keadet Karena Sudah Ditanyakan Maka Pertanyaan Berikutnya Yang Ditanyakan Adalah Seputar Pemangnaan Juga Sebetulnya Terhadap Ayat Dalam Alperan Mungkin Ini Berkaitan Dengan Materi Ustaz Tentang Kinayah Nah Apa Sebetulnya Yang Membedakan Ini Kalau Berbicara Tentang Pemangnaan Kontemporer Apa Yang Membedakan Antara Pemangnaan Kinayah Terdapat Dengan Pemangnaan Kontekstual Soalnya Rata-rata Kontekstual Juga Hampir Menjustifikasi Pendapatnya Itu Dengan Kaya Di Dalam Bukalat Begitu Begitu Mungkin Terima kasih Sama-Sama Sama-Sama Mau 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 Langsung Jawab Mau Langsung Jawab Amin Langsung Jawab Pertama Pertanyaan Sebenarnya Sebenarnya Kinayah Yang Tadi Disebutkan Dalam Makalah Hanya Sebagian Contoh Contoh Yang Dicatuh Padi Sana Kalau Melihat Dalam Albuman Banyak Sekali Kinayah Kinayah Yang Menjelaskan Pertama Tentang Bersetukuk Asal Kejadian Manusia Kemudian Tentang Kinayah Tentang Tangan Kapal Anak Bukut Kemudian Kinayah Tentang Peristiwa Yang Sudah Terjadi Amal Perkuatan Menerima Kebenaran Kikir Dan Boros Setelah Beriman Kemudian Ada Kirian Tentang Rasul Dinyelaskan Dalam Sementian Tentang Tidak Tentang Yang Lainnya Dicatakan Dalam Al-Quran Tapi Sebagian Saya Canggungkan Tentang Ayat Suci Al-Quran Di Dalam Makalah Saya Segini Ada Beberapa Rasul Dan Tiga Tadi Yang Disebutkan Contoh Contoh Mengenai Allah Mas Mereka Memang Betul Termasuk Inayah Tapi Tidak Dibahas Secara Ini Disini Karena Ada Kualifikasian Mengenai Ayat Tersebut Kemudian Hubungannya Dengan 88 Inayah Menurut 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 Instagram Ada Yang Sore Ada Yakin Para Mula Maka Melih Tafsir Khususnya Berbeda Berbeda Tujuan Tentang Inayah Jadi Tujuan Inayah Tadi Saya Sebutkan Tidak 6 Tapi Ulama Ulama Yang Lain Berbeda Pendapat Tentang Tujuan Inayah Dalam Hanya Ada Beberapa Yang Setuju Dengan Tujuan Tujuan Tersebut Termasuk Tentang Hayat Hayat Bakalah Antan Bih Alat Khusus 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 Kalimat Khusus Supaya Lebih Spesifik Lebih Lebih Lengkas Seperti Fahil Lantaf Adung Walantaf Adung Itu Tidak Berbenturan Karena Menurut Ulama Khusus Niman Jalai Khusus Dalam Intanya Tujuan Tujuan Bisa Dilihat Di Alam 511 Itu Termasuk Kinayah Nah Apa Ada Kinayahnya Mahilah Taktu Bisul Lantaf Kemudian Hubungannya Dengan Ustaz Tidak Tidak Bagaimana Kinayah Dengan Panteks Memang Para ulama Alhamdulillah Tidak Berbeda Beda Sekali Ada Yang Setuju Tentang Alhamdulillah Ada Yang Setuju Tentang Kinayah Tapi Kita Melihatnya Dari Ulama Ulama Banyak Yang Setuju Tentang Lampas Konteksual Disebut Kinayah Ada Juga Yang Tidak Terima Terima kasih selamat menikmati 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 kelakaran Kita dalam menentukan mana satu kalam apakah ituiggabari atau isyai itu bisa dilihat siapa yang penutur merangkali kita penutu kek ANY ciudad tapi ada di latihan selamat menikmati itu kadang tidak Tidak ada sebab nuzul, meskipun apa, ini seakan-akan. Jadi, kita harus teliti atau telaten dalam mencari konteks itu. Ini dalam situasi apa, jadi siapa, berkata pada siapa. Karena kan kalau tidak paham, itu bisa salah ya. Jadi, kita mengutip Al-Quran, pada konteksnya tentang apa, itu bisa salah. Seperti itu untuk kajian ini. Nah, untuk kalam juga, tidak semua kalam kebar itu bimana kebar. Ada juga bimana insya. Seperti ini. Wal asri itu sebenarnya kalam insya. Itu sebenarnya kalamnya kalam kebari. Tapi, hakikatnya itu kita insya'i gitu ya. Bagaimana ditegasan dalam hadis nabi ya. Juga apalagi, yang waktu itu. Ini matani ya, kalau salah. Ini matani magbunun fi himan. Al-Farog apa, asriha wal-Farog itu. Jadi, kadang itu mananya itu. Dan biasanya yang paling menarik di sana gitu ya. Kajian khabar itu, kalau kajian mananya mana, yang standar mana, antara bentuk tuturan dengan mananya, itu masih tidak begitu menantang gitu. Yang menantang itu, yang kebari, gimana insya'i ya. Yang insya'i, gimana kebari. Misalkan, pahal antumun tahun. Itu pertanyaan ya. Atau, apakah kau garis atau jandai? Ada kan pertanyaan. Masya Allah. Gacap, gacap. Seru, Pak. Gacap, Pak. Itu kata Mansur S gitu ya. Ada kan pertanyaan yang mananya itu. Itu pertanyaan yang mananya nidah ya. Ada apa ya, Suti. Ya persuasi gitu. Ya, jadi. Nah, kalau dalam kajian modern itu sama dengan ini, pragmatik ya. Kayak gitu. Ya, mungkin Bapak-Ibu yang pernah belajar di sasrat atau ini, atau pernah membaca mungkin pragmatik itu pengkajian. Tindak tutur ya, yang semuanya sudah keluar dari, apa, dari secara bahasa tidak, apa, tidak ini ya. Makanya dalam tindak tutur, sebenarnya konteks itu bisa lebih pada insting lah gitu. Kita, apa, daya naluri kita, zau kita. untuk menangkap maksud itu. Ya, menangkap maksud tuturan. Jadi, kadang pertanyaan ya, nyuruh gitu kan. Kadang nyuruh, intinya melarang gitu kan. Tuk saja makan semuanya gitu kan. Ya, kan itu kan istri itu. Itu kan sudah melarang. Nyungkun, nyungkun, berkanda nyungkun itu ya. Jadi, ya itu. Begitu ya. Jadi, dalam bahasa sehari-hari kita sudah, sudah banyak ya yang kasus berseber itu. Jadi, tinggal insting kita, zau kita, bagaimana menangkap konteks itu. Ya kan konteks kalau seorang-seorang ibu ya, kepada anaknya, yang sudah, ah, bandel gitu ya. Besok aja main sepuas kamu lah gitu. Jadi, anda gitu kan. Ya kan tujuan bukan begitu. Tapi tujuannya adalah melarang ya. Atau ya mungkin kalau sudah marah bener ya, ya bilang ya, kamu bukan anak saya gitu. Itu kan kata-kata bukan sebenarnya itu. Itu berangkat dari emosi, biasanya kita kata-kata gitu. Jadi, makanya, mohon maaf ya, mohon maaf ya, ini mungkin sedikit ke hukum. Ada implikasi ke hukum. Kalau tidak salah, Umar bin Khotob ya, yang mengatakan ketika talak, tiga itu dengarnya talak satu ya. Begitu ya, Pak Bapak Ibu ya. Betul. Betul. Ya Pak, Pak Bin Khotob. Nah, itulah. Itulah, jadi aspek tuturan itu belum tentu masuk ke, ke yang sebenarnya oleh si penutup. Nah, di sini Umar bin Khotob itu jelas sekali ya. Menurut saya, orang yang sangat, nah, ya instingnya, daugnya kuat sekali. Jadi, talak tiga kali itu belum, secara hukum kata Umar itu belum, belum jatuh talak tiga, itu masih talak satu. Nah, jadi, kalau dilakukan misalkan langsung talak tiga ya, gitu. Itu belum, ya itu karena emosi itu. Ya, jadi bahasa emosi itu, apa ya, bukan bahasa sebenarnya lah. Mungkin ya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagainya kan gitu ya, kalau sudah emosi ke anak-anak, ke murid, ke santri itu. Itu bahasa-bahasa Sumbah Serapah kan gitu ya. Bahasa-bahasa Sumbah Serapah ya. Tapi, padahal bukan sebenarnya itu. Jadi, makanya, ya itu, ya hanya-hanya keluar secara ini aja. Secara naluriya, sebagai manusia yang suka itu. Apa? Ya mungkin merasa-merasa sudah di puncaknya gitu. Mungkin gitu. Ada lagi emang nggak, Bapak-Ibu? Ya, Pak Dapur. Kalau diperhatikan secara seksama, antara kajian malamu dalam tradisi keilmuan Islam, dengan kajian linguistik dalam tradisi keilmuan Barat, ternyata ada relevancinya, Pak ya. Seperti tadi, diunggapkan, saya dalam kajian kontemporer itu, ya, sepadalah dengan indeksial semiotika, Charles Anderbuss, Pak ya. Betul, betul. Kemudian, jadi kalau mau kabari dengan teorinya pragmatis, semiotik, dan semiotik pragmatis, ya, betul. Ternyata, mau di timur, apun di Barat, dua-duanya punya kajian kepahasaan tersendiri, ya. Dan ada kesempatan, gitu, Pak ya. Betul. Seperti ini, saya belum menguliskan atau jurnal berkaitan dengan relevanci kedua ilmu ini, Pak. Kayaknya menarik, Pak, kalau dibuat jurnal, ya. Menarik, silakan, ya. Dan di timur tengah sudah banyak, ya. Mungkin kalau dibaca di buku yang hebat tulis gitu, karena ada, apalagi itu bisa dengan semantik, bisa dengan pragmatik, bisa dengan semiotik. Kalau istilah pragmatik, dalam bahasa Arab itu tada wuliah, ya. Jadi, silakan, Bapak-Ibu, ketik tada wuliah. Itu pragmatik, ya. Jadi, kajiannya. Sama dengan balaguan, sama. Terus, kemudian, kalau semantik, bisa semantik, ya. Atau semiotik, ya. Atau simia, ya. Jadi, ada. Itu mungkin yang populer. Istilahnya tinggal diketik aja, nanti itu banyak, linguis Arab sudah banyak menulis tentang itu. Dan itu, kita tinggal ini aja, tinggal saling melengkapi, lah. Kita tinggal saling melengkapi. Jadi, yang kurangnya seperti apa, ya. Ya, seperti yang saya lakukan di Imam Mahani, itu kan di Jawa Herbalagoh, kemudian Herbalagubadiyah. Itu hanya sedikit, ya, yang mengungkap konteksnya, ya. Padahal, Al-Hashimi juga, atau Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin sudah selalu meregaskan itu konteks-konteks-konteks. Siak, siak. Bahkan di Al-Hashimi, disebutnya ada juga Zawq, ya. Tapi, Zawq itu sulit menjelaskannya, ya. Karena, atau istrinya, atau rasa bahasa itu sulit ini. Tapi, konteks masih bisa dijelaskan. Tapi, dalam prakteknya, mereka tidak ini, sebenarnya. Dan mungkin karena berpikiran, ini orang Arab, pasti paham, lah. Begitu, apa, kutipan Quran, ya. Ini, ini, siapa yang bicara kepada siapa, gitu. Jadi, tidak begitu dijelaskan. Hanya dengan kita mengkaji, kalau bisa, ya, kita di linguistik Arabnya, linguistik Arabnya, kita ya di sini, Balago. Dan juga linguistik Badabnya, silahkan bisa di, di, kolaborasikan, lah, supaya kita lebih kaya, lah. Dan itu butuh, ya, untuk masyarakat Madaran, apalagi para, ya, kalau di kampung-kampung, mungkin zaman dulu, tapinya. Tapi, jangan sengah, sudah mulai kritis, lah. Kalau zaman dulu, kan, bisa, apa, namanya, menjelaskan ayat ini begini, gitu, ya. Jangan hanya satu tafsir, atau dua tafsir, selesai, mungkin Dota Tamaris. Atau, mungkin, hanya jalan lain, plus, bisa dengan sarahnya, ya, Sowi, atau juga Ebru Kasir, selesai. Tapi, hari ini, gitu, masyarakat Badaran itu, sudah mulai kritis, mereka menanyakan, kenapa bisa begini, gitu, kan. Apalagi yang, ya, itu sarjana, ada apa, ya. Di perkotaan, yang kelas menengah ke atas, itu pasti, ya, kita menuntut, ya, menuntut, untuk terus mencali. Sekarang, kenapa harus ginda, ya, gitu, ya. Nah, itu kan harus dijelaskan juga. Tadi kan jelas, tak, tujuan-tujuannya kita jelaskan. Nah, konteks, tujuan-tujuan itu, mungkin, tidak sebatas yang ada di, yang sudah diungkap orang peraulama, ya. Yang, saya buat tadi, dari Adjitkor, misalnya, dari Suyuti. Nah, kita lihat aja konteksnya, gitu. Konteksnya aja. Jadi, kalau, yang tentang, apa, namanya tadi, alamah, sumunisah, ya, disana kan, itu sebenarnya, kalau ini, konteks, sek education, misalkannya, pendidikan sek, kan, gitu, ya. Atau dalam, kalau dalam etioma, isa hukum, harsul lakum, ya. Dalam majas, isa hukum, harsul lakum, entah kenapa dengan harsul. Terus lagi-lagi, kalau masyarakat sekarang, terus lagi, kenapa dengan harsul, kenapa dengan bercucet tanam, kenapa tidak dengan berdagang, atau-tentu. Nah, itu kan, bisa dilihat secara historis, ya, historis.